. Kakak beradik di Indramayu terpaksa hidup mandiri untuk melanjutkan hidup. Keduanya putus sekolah. Sang kakak yang sejatinya adalah seorang perempuan bahkan beralih profesi menjadi buruh kuli bangunan. Hal ini pula yang membuat penampilannya seperti laki-laki, asalkan bisa mendapat pundi-pundi uang untuk menghidupi adiknya, kata Sopiah. Pekerjaan apapun akan ia lakukan, kisah hidup ini dijalani Sopiah Supriyatin, 22, dan Samsul Ramadan, 15, yang tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah pemerintah di jalan Samsul Glokbong. Kelurahan Lemah Mekar, Indramayu, Sopiah dan Samsul sebenarnya masih memiliki ayah. Meski begitu, keluarga mereka berada di garis kemiskinan. Sang ayah terpaksa merantau keluar kota untuk mencari kerja menjadi buruh serabutan. Hasilnya belum mampu mencukupi kebutuhan kakak beradik tersebut, sementara sang ibu sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu, selama ditinggal orang tua, kadang ada tetangga yang berbaik hati memberikan makan. Namun, ia memilih ingin bekerja bahkan sejak putus sekolah beberapa tahun lalu pelantaran enggan membebani siapapun apalagi dengan kondisi yang dialami. Berapa? Kelas mau kelas 8. Kelas 8? Nah, itu putus sekarang agar, kenapa putus sekolah? Enggak apa, Pak. Emang sengaja sendiri? Iya, iya, iya. Enggak ada, misalkan gak ada biaya atau gimana? Enggak. Enggak, emang kepingin. Enggak. Tapi selama sekolah, ranking gak? Enggak sih, Pak. Ikut ini aja sih, ikut apa macam kayak lomba-lomba, penajor, orang kedua. Ada prestasi, apa waktu itu? Banyak sih, Pak. Kayak macam tombak apa, waktu, iya, macam-macam sih. Waktu lebih pengen kelahan raja? Iya. Terus sekarang enggak mau melanjutkan semua? Enggak. Kenapa? Enggak, emang. Kalau malu. Terus pengennya apa? Bagi pengen usaha saja. Usaha. Tadi dikasih usahanya apa? Tadi dikasih usaha kayak jualan, tapi saya gak kayak ini, mau kasih tim aja. Kalau ditinggal, tinggal berdua di sini udah sejak apa? Satu tahun. Satu tahun. Sama ibu. Orang tua kemana? Meninggal. Meninggal. Kalau bapak? Bapak lagi cari-cari kerjaan. Terus kalau untuk makan sehari-hari gimana? Kadang-kadang, ya, ini sih, ada yang ngasih. Ada yang ngasih, kadang-kadang ini apa, nganuin, ngater, ngater, apa. Berarti kalau untuk makan adanya, dari mbaknya semua berarti ya, untuk biaya hiru? Iya. Ngapain aja sih, mbak, kalau misalkan untuk nyari nafkah gitu? Tadi ini sih ikut bangunan sih, kerja bangunan tadinya, iya. Perempuan ikut bangunan? Iya, ikut bangunan tadinya, iya. Kuat, biasanya. Apa aja itu bangunan untuk ngakui, ngerjain apa? Apa aja. Apa aja. Apa aja. Diadukan, diadukan gitu, iya. Dapat upah berapa gitu? Kadang-kadang, dari pembayaran 80 sampai sekarang 120-an. Perhari itu ya? Iya, perhari. Tiap hari itu ada kerjaan atau enggak? Enggak. Ini lagi enggak kerja-kerja, enggak ada sih. Terus kalau pernah sampai enggak makan? Pernah. Itu ngapain? Diam aja atau tidak? Diam aja. Pernah berapa hari enggak makan? Padang pernah dua hari, iya. Kadang tiga hari ada bintu. Ini kan tadi ada kadistik, ya adanya mau sekolah lagi. Itu perasaan dari kakak sendiri gimana tuh? Perasaannya? Seneng enggak? Seneng. Gak sabi, kaluan dari sembahku gimana perasaannya? Seneng banget. Seneng. Kaluan-kaluan itu, alat tidur, apa-apa. Iya, seneng banget, kakak. Kalau Samsul seneng enggak kan mau sekolah lagi nih? Seneng. Seneng. Terakhir kapan sekolah? Sesok ya. Terakhir. Terakhir enggak sekolah itu kapan? Terakhir, besok olah. Kembali yang lapor? Iya, kenaikan kelas sih. Pas pang, pak? Tahun kemarin? Tahun kemarin? Iya. Sedih enggak sih mampu putih sekolah? Sedih. Sedih. Tapi sekarang pengen sekolah lagi ya? Iya. Cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi atlet, banyak tebing. Kenapa jadi pengennya di atlet? Ternak sih, banyak pengalamannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.